Intro Tim gabungan Resmo Polda, Metro Jaya, Pores Tanggerang Selatan dan Polsek Pamulang telah menangkap pelaku pembunuhan seorang pria yang mayatnya ditemukan terbungkus dalam sarung di Pamulang, Tanggerang Selatan pada Sabtu lalu. Pelaku berinisial FA 23 tahun ditangkap di sebuah warung yang tak jauh dari lokasi ditemukan jasad. Diketahui, korban berasal dari Sumeneb, Jawa Timur dan merupakan paman dari pelaku. Pelaku dibawa korban ke Jakarta untuk menjaga warung kelontong milik korban. Dari hasil penangkapan itu, polisi juga berhasil mengamankan barang bukti yakni satu buah senjata tajam jenis golok yang diduga digunakan pelaku saat membunuh korban. Hingga saat ini pihak kepolisian masih mendalami motif pelaku melakukan pembunuhan tersebut. Sebelumnya diketahui, warga perumahan Makadam RT 04 RW 02 Benda Baru Pamulang, Tanggerang Selatan dibuat gempar pada Sabtu pagi. Pasalnya ditemukan mayat pria yang dibungkus di dalam sarung setelah kain sarung dibuka kondisi mayat dalam keadaan menggenaskan. Terdapat luka sayatan dalam di leher hingga hampir putus, luka bacok di tangan kanan dan kirinya, jari manis kanannya putus dan jari kelingking hampir putus.